Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Bible Study Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita Hari ini kita berhasil menyelesaikan kitab sampai Esther Jadi ini yang terakhir saudara-saudara Di dalam pasalnya yang ke-10 ending dari kisah Esther Nah Tuhan akan berbicara tentang apa di dalam kitab ini Mari kita sama-sama merenungkannya Dan kita sama-sama saksikan betapa kebesaran Tuhan itu terjadi dalam kisah Esther Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan Kau baik Tuhan Kami datang di hadapan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku Dengan apakan ku balas anugerahmu yang ajak Nyala hidupku selalu menyenangkan hatimu Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu Ajak dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Ku bersyukup buat kasihmu menyelamatkan hidupku Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku Dengan apakan ku balas anugerahmu yang ajak Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu Ajak dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu Ajak dan mulianya ku asamu Ajak dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Terima kasihmu Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu Ajak dan mulianya ku asamu nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Sungguh ku Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu Oh indahnya, oh heran kasihmu Biar kami merenungkan begitu besar Biar kami merenungkan begitu besar Kasih setiamu di dalam kehidupan kami Anak-anakmu Tuhan Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan Semuanya karena anugrah dan kemurahanmu ya Bapak Pimpin setiap jalan-jalan hidup kami ya Bapak Dan kami percaya ya Tuhan Hari lepas hari saat kami mengiring engkau Kami akan semakin dikuatkan Kami akan semakin mengerti Bagaimana kami harus berjalan Bagaimana kami harus melangkah Tuntun kami Tuhan Melalui apa yang kami pelajari hari ini Sebagai seorang murid Kami mau duduk, diam, mendengar Dan melakukan segala sesuatu Yang menjadi bagian kami Berbicara lah Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Oke saudara-saudara Kita sudah sampai kepada ending dari kitab Esther Walaupun ini dalam penutupan Hanya sedikit ayatnya Tapi kita percaya kita diberkati Melalui penutupan dari kitab Esther ini Dimana membicarakan kebesaran dari Mordecai Nah saudara-saudara Sepuluh hari kita sudah belajar Bukan cuma sekedar cerita Bukan sekedar dongeng Yang biasa disampaikan kepada seorang anak kecil Sehingga kita bisa ngerti Apa yang terjadi di dalam kehidupan Esther Tetapi makna perjuangan Esther Dibalik segala sesuatu yang berat Yang dia hadapi hari-hari itu Ya mungkin kita bisa jadikan teladan Di dalam kehidupan kita Nah kalau di dalam penutupan kitab Esther ini Menyatakan bagaimana kebesaran Mordecai Dinyatakan Mordecai adalah seorang Yahudi Yang diangkat pada zaman itu Dalam kerajaan Persia Di bawah kepemimpinan Raja Ahasiveros Sebagai orang kedua Sebagai orang asing Yang posisinya sangat dihormati Di negeri orang Dan mempunyai jiwa kepahlawanan Dimana dia membela bangsanya Di negeri orang Mari kita baca bersama-sama Dari ayat 1 sampai yang ketiga ini Maka Raja Ahasiveros Mengenakan upeti atas negeri Dan daerah-daerah pesisir juga Segala perbuatannya yang hebat Serta gagah Dan pemberitaan yang seksama Tentang kebesaran Yang dikaruniakan Raja Kepada Mordecai Bukankah semuanya itu Tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia Karena Mordecai Orang Yahudi itu Menjadi orang kedua Di bawah Raja Ahasiveros Dan ia dihormati Oleh orang Yahudi Serta disukai Oleh banyak sanak saudaranya Sebab ia mengikhtiarkan Yang baik bagi bangsanya Dan berbicara Untuk keselamatan Bagi semua orang bangsanya Amin saudara-saudara Kalau kita melihat secara keseluruhan Dari kitab Esther ini Sepuluh pasal Berbicara tentang sebuah krisis Yang mereka hadapi Keadaan yang tidak baik Saudara-saudara Berbicara keadaan Yang membuat mereka ketakutan Khawatir Tapi Saudara-saudara perhatikan Di awal Dimulainya kitab Esther itu Dibuka dengan adanya sebuah pesta Dan juga diakhiri Dengan sebuah pesta Pesta oleh Raja Ahasiveros Dan diakhiri Dengan Hari Raya Purim Yang dirayakan Dengan penuh sukacita Nah Kitab Esther ini Menceritakan Jutaan Orang Yahudi Yang terserak Di wilayah Kekuasaan Persia Pada zaman itu Apa yang sedang diperlihatkan Dari kitab ini Bagaimana Sebuah pemeliharaan Allah Atas Umat pilihannya Sekalipun mereka Berada di dalam Tempat yang asing Sekalipun mereka Berada di dalam Tekanan Tapi Allah Tidak pernah Mendinggalkan Kehidupan mereka Kalau kita perhatikan Tidak banyak nama-nama Yang disebut Di dalam kitab Esther ini Ada 5 tokoh Yang kita perhatikan Selama 10 hari ini Yang diulang-ulang Sesuai dengan Peran masing-masing Yang pertama kita lihat Adalah Raja Ahasiveros Sebagai seorang Raja Persia Yang membuka Cerita Kisah di dalam Kitab ini Dimana Raja Membuat sebuah Pesta Yang seharusnya Sebenarnya tidak ada hubungannya Ya saudara-saudara Dengan apa yang terjadi Terhadap Bangsa Israel Umat pilihan Allah Di tanah tersebut Boleh dibilang Dia adalah seorang Raja Yang senantiasa Bertindak Sewenang-wenang Semena-mena Apa saja Yang dilakukan oleh Raja yang bisa kita nilai Sebagai tindakan yang Semena-mena Yang pertama Ketika dia mengenyahkan Sang Ratu Begitu saja Ketika Sang Ratu Tidak mengikuti Keinginannya Sebagai seorang Raja Diturunkan begitu saja Ratu Wasti Kemudian Bagaimana Dia Telinganya Mudah Mendengar sesuatu Yang Membuat Perasaannya Marah Sehingga Ketika Haman Meminta Untuk Membinasakan Orang Yahudi Yang ada di tempat Dimana Dia memerintah Dia segera menyetujui Tanpa berpikir panjang Hanya dari Laporan Sepihak Dari Haman Tapi Kemudian Beberapa saat kemudian Ketika Peran itu diambil Oleh Ratu Esther Dengan Seketika Juga Dia berbalik Raja Ahasiverus Menolong Orang-orang Yahudi Bahkan Selanjutnya Dia mengizinkan Orang-orang Yahudi itu Membalas dendam Pada Orang-orang Yang Notabene adalah Mungkin Bangsanya sendiri Yang membenci Orang-orang Israel Nah Kita disini lihat Bagaimana Kepribadian Sang Raja Seorang yang Sewenang-wenang Seseorang yang Tidak bijak Di dalam Memutuskan segala sesuatu Hanya sepintas Dari apa yang Dia dengar Dan kemudian Dia melakukan apa Yang sekanda hatinya Kemudian Yang kedua Adalah Dikatakan Di dalam Pasal yang kedua Ratu Ratu Yang mendapat Perlakuan Semena-mena Dari Raja Yang menjadi Pembuka jalan Bagi Esther Next Ratu Untuk menduduki Jabatan Sebagai Ratu Berikutnya Menggantikan Ratu Wasti Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Seorang yang jahat Ya Seorang yang Antagonis Yang ditaruh Di dalam Kitab Esther ini Yaitu Haman Sebagai Seorang Petinggi Negara Yang anti Dengan bangsa Yahudi Kita lihat Sepak terjangnya Kalau kita melihat Orang yang suka Cari muka Orang yang mau Ditinggikan Orang yang sombong Tapi Dia punya peran Yang luar biasa Boleh dibilang Sebagai bad guy Di kitab Esther ini Dan Disitu Tuhan Membuktikan Pemeliharaannya Untuk umat Kesayangannya Begitu luar biasa Ya saudara-saudara Kalau kita lihat Dari Tokoh-tokoh Yang diperankan Dari ketiga tokoh ini Nah kemudian Kita melihat lagi Bagaimana Mordecai Sesuai dengan Perikub Di pasal yang Kesepuluh Siapa Mordecai ini? Mordecai itu Orang biasa Saudara-saudara Seorang Yahudi Yang dipakai Oleh Tuhan Untuk Membela Dan membebaskan Orang-orang Yang tertimpa Kemalangan Pada masa itu Nama Mordecai ini Sebenarnya sudah Beberapa kali Disebut Di dalam Alkitab Antara lain Di dalam kitab Ezra dan Nehemiah Dia adalah Seorang Yahudi Yang berada Yang ikut Pada masa pembuangan Dan Sepak terjang Mordecai ini Dirinci Dengan jelas Pada Kitab Esther Bagaimana Seorang Yahudi Yang menjaga Hidupnya Dia takut akan Tuhan Dia mau berjuang Untuk nama Tuhan Bahkan menyelamatkan Orang-orang yang Sedang Berada di dalam Penindasan Kalau kita lihat Kisahnya ini Hampir Serupa Dengan Keadaan Pada masa Daniel Sadrach Mesach Dan Abednego Dalam kitab Daniel Mereka juga sama Pada masa pembuangan Dan mereka Mengkhususkan dirinya Mereka tidak Mau Mengikuti Segala sesuatu Yang Dilakukan oleh Orang-orang Sesuai dengan Tradisi Dan Kepercayaan Bangsa asing Di luar Kepercayaan mereka Sekalipun Mengalami Sebuah Jalan kehidupan Yang boleh dikatakan Sulit Tekanan yang Begitu kuat Tapi Mereka-mereka ini Tetap bisa Mempertahankan Hidupnya Sebagai orang Yang Menghidupi Hukum Tuhan Nah Kalau kita lihat Di dalam Esther 10 ini Diungkapkan Bagaimana Nama Mordecai Bisa menjadi Besar Kita melihat Sampai Dia Dikatakan Menjadi orang Kedua Di bawah Raja Ahasiweros Nah Kalau kita lihat Dari silsilahnya Mordecai ini Ini adalah seorang Keturunan Benyamin Yang diangkut Dalam masa pembuangan Ketika Pada pemerintahan Raja Nebukatesar Raja Babel Nah Dia waktu itu Diangkat bersama orang-orang Yang ada Di sana Dan Keponakannya Dikatakan Esther ini Tidak berbapa Dan tidak beribu Nah pada waktu itu Mordecai bukan Siapa-siapa Saudara-saudara Tapi perhatikan Dia menjaga hidupnya Dia hidup benar Di hadapan Tuhan Dan kita melihat Di setiap Perbuatan dari Mordecai Dia adalah orang Yang bisa menjadi berkat Buat orang-orang Yang ada di sekitarnya Ketika dia sebagai Seorang paman Ketika Esther Keponakannya Tidak memiliki orang tua Dia angkat Esther Sebagai anaknya Dia didik Esther Dengan baik Dalam pasal 10 Juga dikatakan Bahwa dia adalah orang Yang sangat Dihormati Oleh orang-orang Yang ada di bangsa Yahudi pada masa itu Dan disukai oleh Banyak sanak saudaranya Dalam menjaga Dan mengasuh Esther Dia benar-benar Menjaga Esther ini Dengan baik Dia benar-benar Mengajarkan sesuatu Yang benar Supaya Esther bisa Menghidupi perintah Tuhan Sekalipun mereka Ada di dalam Pembuangan Bahkan ketika Esther hidup Di dalam istana Sekalipun Mordecai Tidak melepaskan Esther Dia tetap Memantau Keadaan Esther Dia dikatakan Seringkali Duduk di depan Istana Sampai pada akhirnya Dia sempat Mendengar Mengetahui Persekongkolan Yang dilakukan Oleh sida-sida Yang ingin membunuh Raja Dan kemudian hal itu Disampaikan kepada Ratu Esther Dan karena ini Nama Mordecai Mulai dikenal Oleh Raja Mordecai ini Sangat menjaga hidupnya Dia tidak menyembah Hal apapun Selain Tuhan Maka ketika Dia diminta Untuk bersujud Menyembah Haman Pada waktu itu Dia menolak Dan ternyata Ini pemicu Saudara-saudara Ini menimbulkan Sakit hati Haman Orang yang sangat Membenci bangsa Yahudi Sehingga timbullah Masalah besar Karena Persoalan ini Karena Mordecai Tidak mau menyembah Yang lain Kecuali Tuhan Allahnya Lalu Haman Memerintahkan Pembinasaan Terhadap semua Orang Yahudi Dan Berkeinginan Untuk merampas Harta milik mereka Tapi melalui Masalah ini Kita lihat Bagaimana Tuhan bisa Memakai Mordecai Untuk menjadi Perantara Pembelaan Tuhan Atas Umatnya Melalui Melalui sebuah Keberanian Dari Seorang Mordecai Untuk menentang Hal-hal yang tidak benar Sehingga Melalui Keberaniannya Nama Allah Dipermuliakan Di bangsa asing Seorang yang tegas Ketika dia melihat Keraguan Esther Untuk menolong Bangsanya Ketika Esther Goyah Apa yang harus Dia lakukan Karena Esther tahu Siapa Raja Ahasiwerus Dan bagaimana Ketika dia bertindak Esther sempat Tergoncang Saudara-saudara Tapi dengan tegas Mordecai mengatakan Pertolongannya Adalah Berasal dari Allah Sehingga hari itu Esther dibuat Teguh hatinya Untuk Membantu Membebaskan Bangsa Israel Nah Yang kelima Adalah Tokoh Esther Sendiri Bagaimana Esther Memenangkan Kontes Pemilihan Ratu pada masa itu Nah Disini kita melihat Bagaimana Campur tangan Tuhan Untuk Mewujudkan Sebuah misi Penyelamatan Tuhan Memilih Esther Untuk bisa Menyelamatkan Bangsa Israel Yang dibinasakan Yang akan Dibinasakan Di negeri Orang Persia Esther itu wanita biasa Saudara-saudara Tapi Dia mau dipakai Oleh Tuhan Dia merelakan Diri Bahkan Ketika Dia harus Mengambil Resiko Yang terbesar Ketika Dia harus Berkorban Demi bangsanya Di tengah Keadaan Yang tidak menentu Di tengah Krisis Yang benar-benar Membuat Bangsa Itu ketakutan Dia pasti tahu Kenapa Ratu Wasti itu Diturunkan Resiko apa Yang akan dia terima Kalau dia Meminta sesuatu Yang Membuat Raja marah Tapi dari sikapnya Dimana Dia yang selalu Rendah hati Dimana Dia selalu Mau mengabdi Membuat Esther Mampu Menggerakkan Hati Raja Dan bangsa Yahudi Ketika dia Meminta mereka Untuk mendukungnya Di dalam doa Di dalam ratapan Dalam pangisan Dalam puasa Untuk menggenapi Rencana Tuhan Jadi kita disini Bisa melihat Bagaimana kuasa Tuhan Yang bisa Menempatkan Esther Sebagai orang biasa Orang buangan Yang terpilih Menjadi ratu Menjadi penguasa Atas negeri tersebut Di waktu yang tepat Allah juga membuat Raja tercelik Dan kemudian mencari Siapa yang pernah Menyelamatkan dirinya Yaitu Mordecai Ketika dia Hendak dibunuh Oleh Sida-Sida Di tengah Kesewenangan Raja Mengizinkan Haman Untuk membinasakan Bangsa Yahudi Tapi di saat Yang tepat Di saat yang sama Esther Memainkan perannya Dengan sangat-sangat Bagus Dan menentukan Kemenangan Bagi umat Pilihan Allah Apa yang bisa Kita pelajari Dari Esther 10 ini Saudara-saudara Saya dapatkan adalah Pentingnya Seorang mentor Esther Bisa menjadi Seorang ratu Esther Bisa menjadi Seorang wanita Yang elegan Esther Bisa menjadi Orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Karena Ada Mordecai Sebagai mentor Yang Tuhan Siapkan Untuk Membimbing Esther Begitu pentingnya Saudara-saudara Di dalam hidup kita ini Kita hidup di bawah Naungan seorang Yang benar Kita lihat Bagaimana Mordecai Menjaga hidupnya Dan dia Mengajarkan hal tersebut Kepada anak Bimbingannya Sekalipun bukan Anak kandungnya Tapi Mordecai Mengajarkan segala sesuatu Waktu itu mungkin Mordecai Dengan baik Bahkan Yang terbaik Di setiap Apapun yang dikerjakan Oleh Mordecai Dia melakukan Yang terbaik Dan disitu Kita melihat Bagaimana pembelaan Tuhan Ketika mereka Berada di dalam Kesesakan Ketika mereka Berada di dalam Pergumulan Dan kita melihat Bagaimana Esther bisa berhasil Menyelesaikan misinya Dalam kitab ini Bukan karena Dia berjuang sendiri Dia cuma sebagai Pemeran utama Tapi ada Peran besar Di balik itu semua Yaitu seorang Pamannya Seorang Mordecai Yang Kita ketahui Sebagai orang Yang benar-benar Memback up Esther Tapi Mordecai Juga tahu Bahwa dia Mengajarkan Apa yang Allah Mau Apa yang Allah Tuntun Untuk Esther Sehingga disitu Bahkan Akhirnya Di ayat Di pasal yang ke-10 Dikatakan Kebesaran Mordecai Sebagai seorang Mentor Yang berhasil Seorang Orang tua Yang berhasil Seorang anak Tuhan Yang berhasil Saudara-saudara Dimana posisimu Saat ini Mungkin Kita ditempatkan Oleh Tuhan Sebagai orang Yang mementori Hamba-hamba Tuhan Atau mungkin Kita sebagai pelaku Yang memainkan peran Seperti Esther Atau mungkin Kita sedang Ada Di dalam Peran Raja Ahasiweros Atau Ratu Wasti Yang dibuang begitu saja Atau Kita sedang Berada di dalam Peran Antagonis Yaitu Seorang Haman Yang Keinginannya Hanya menghancurkan Iri hati Ingin membalas dendam Apapun yang Kita pelajari Dari kitab Esther ini Kita mendapat Banyak hal Tapi yang ingin Saya katakan Jaga hidup kita Sebab kita punya Tugas dan peran Masing-masing Di dalam Kerajaan Allah Apapun itu Lakukan dengan Setia Apapun itu Lakukan dengan Sungguh-sungguh Karena segala sesuatunya Tuhan sudah atur Di dalam kehidupan kita Dan mari Kita menjaga Hidup kita Sampai menang Dalam Garis Akhir Yang Tuhan sudah Siapkan Mari kita tundukkan kepala Kita datang Kehadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Buat segala apapun Yang Tuhan sudah Percayakan Di dalam kehidupan kami Kami mau menjalankan Segala sesuatunya Dengan baik Jika Tuhan Dapati sesuatu Yang salah Yang hari ini Kami perbuat Kami minta ampun Tuhan Kami mau diluruskan Kami mau dibentuk Kami mau dipulihkan Kami mau dipakai Sekalipun Tuhan Kami adalah orang Orang berdosa Kami mau Sejalan Sepikiran Dengan Allah Sehingga Segala sesuatu Yang Tuhan Nyatakan Di dalam kehidupan kami Bisa kami selesaikan Sama seperti Esther menyelesaikan tugasnya Terima kasih Tuhan Engkau sudah mengingatkan Setiap kami Bahwa kami perlu Seorang mentor Seorang yang bisa mengarahkan kami Seorang yang bisa berjaga-jaga Atas kami Kami berdoa Tuhan Untuk setiap pemimpin-pemimpin Yang Tuhan percayakan Ada di dalam kehidupan kami Tuhan juga menjagai mereka Tuhan memberkati Setiap pemimpin-pemimpin kami Supaya mereka senantiasa Memiliki roh hikmat Kebijaksanaan Untuk senantiasa Membawa kami Untuk senantiasa Mendewasakan kami Untuk senantiasa Menjagai setiap kami Mari Tuhan Hari-hari ini Engkau perlu orang-orang Untuk menyelesaikan Amanat akumu Ini kami Tuhan Utuslah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian hari ini selesai Materi dari Kitab Esther Terima kasih Atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih ани gal confirmation Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Perhatian Jasmine Yesus Terima kasih.